Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah ada di ruangan, selamat pagi, kita mau mempersiapkan diri untuk kebaktian hari ini, jadi saya mengingatkan bapak-bapak untuk sebelum mulai kebaktian kita memperhatikan handphone masing-masing dan kalau bisa kita silent atau kita bisa buat air flight mode agar tidak mengganggu ya dengan semua notifikasi atau dering, jadi kita bisa konsentrasi untuk dua jam ke depan untuk hadirat Tuhan yang sangat bernilai ini. Baiklah kita akan latih puji-pujian yang dari keempat lagu yang akan dibawakan dalam kebaktian ini. Lagu pertama kita coba, Tuhanku Yesus kita akan coba dua kali, pertamanya dengan nada not angkanya saja, kemudian kita coba baru bait pertama, jadi coba dua kali satu bait not angka supaya kita hafal dengan ketukannya dan kemudian coba bait pertama. do 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 re si do mi 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 fa re mi do 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 Tuhanku Yesus, Raja sekena paham, ihlah hidang manusia. Hendakku turun dan kukasihi kau harta rohku yang bakal. Selanjutnya kita coba lagu nomor dua, ambillah kuasanya. Kita coba juga not angkanya kemudian pada kesempatan kedua kita coba baik pertamanya. Dua kali, ajaiblah kuasanya. Tuhanku Yesus, Raja sekena paham, ihlah hidang manusia. Tuhanku Yesus, Raja sekena paham. Tidak ada pada sangka, sungguh ajaiblah kuasanya. Terpujilah keka, sungguh ajaiblah bintang yang diaturnya. Sungguh ajaiblah dunia cintaannya. Aku diselamarkan dan disucikan, sungguh ajaiblah keselamatannya. Kita memperhatikan lagu ini memang agak sedikit beberapa bagian yang dipercepat dan di dengan nada yang sedikit miring seperti di dan di. Jadi kemudian juga ada fermata, jadi kita ikutan dinamika lagu ini akan menjadi lebih indah. Baiklah selanjutnya kita coba lagu nomor empat. Lagu nomor empat, pintu surga terbukalah. Kita coba notnya dan kemudian juga baiknya. Yang pertama. Tuhanku Yesus, Raja sekena paham. Pintu surga terbukalah. Terangnya terpancarlah. Terang ini dari Tuhan. Kasihnya dijatakan. Ku jahat dan penuh dosa. Tuhan buka pintu rahmat bagi saya. Orang yang berdosa. Selanjutnya kita latih lagu nomor tiga, Ya Tuhan bimbing aku. Dan setelah lagu-lagu ini kita akan masuk ke kebaktian untuk itu kita minta jemaat untuk bisa berdiri. Kita akan mempersiapkan diri dengan berlatih lagu ini dua baik kedua. Baik kedua dan baik ketiga. Tuhan buka pintu rahmat. Tuhan buka pintu. Tuhan buka pintu. Tuhan buka pintu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kebaktian Gereja Reform Injili Indonesia Kebonjeru pagi hari ini hanya dimulai dan dialaskan dalam nama Allah Bapak, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Ruh Kudus. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, Tuhanku Yesus. Tuhan ku Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan ku Yesus. Yang lebih indah beri kesukaan yang tetap. Terima kasih. 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 Tuhan ku Yesus. Terima kasih. Tuhan yang baik Dan bermasmur Bagi namamu yang indah itu Janganlah kami Melupakan Setiap anugrah Tuhan Dan segala kebaikan-kebaikan Yang Tuhan Telah perbuat Di dalam hidup kami Tuhan kiranya kau boleh hadir Di dalam ibadah kami Pagi hari ini Pimpinlah dari awal hingga akhirnya Dan kau boleh menyatakan Kebenaran firmanmu Yang akan diberitakan oleh hambamu Bapak Pendeta Calvin Bangun Urapi dan beri kuasamu Agar boleh menyampaikan isi hati Tuhan Dan kehendak Tuhan Dan persiapkanlah kami Segenap umatmu Hati kami Pikiran kami Untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan Dan kami Boleh mengerti Akan kehendak Tuhan Tunjukkanlah jalan-jalanmu Kepada kami ya Tuhan Dan bawalah kami Berjalan di dalam kebenaranmu Karena engkau lah Allah yang telah menyelamatkan kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Jemaat dibesilakan dulu kembali Ketika kita melihat Keindahan alam Seringkali kita hanya terfokus Kepada objeknya Kita melupakan Siapa penciptanya Kiranya dengan lagu berikut yang akan kita nyanyikan Ajaiblah kuasanya Mengingatkan kita akan Kuasa sang pencipta Dan juga bersyukur Atas kemuliaan Allah Langit menceritakan kemuliaan Allah Dan cakrawala Memberitakan pekerjaan tangannya Dan terlebih lagi Kuasanya yang ajaib Yang telah menyelamatkan Dan memberikan hidup yang kekal Kepada anak-anaknya Mari kita menyanyikan pujian yang kedua Ajaiblah kuasanya Seringkali kita akan Semoga cintang yang diaturnya Sungguh ajaiblah dunia ciptaannya Aku diselamatkan dan disucikan Sungguh ajaiblah keselamatannya Kemuliahnya di dunia Ternyata dalam malam Tetapi keajaibannya Sempurna disurna Sungguh ajaiblah bintang yang diakunya Sungguh ajaiblah dunia ciptaannya Aku diselamatkan dan disucikan Sungguh ajaiblah keselamatan Firman Tuhan penuh kuasa Dan khidmari lahir Segala lurung dan bunga Terutlah bersaksi Sungguh ajaiblah bintang yang diaturnya Sungguh ajaiblah dunia ciptaannya Aku diselamatkan dan disucikan Sungguh ajaiblah keselamatannya Pembacaan Alkitab Pagi hari ini diambil dari Masmur Masmur pasal yang ke-49 Ayat yang ke-1 hingga ke-21 Masmur 49 Ayat yang pertama hingga yang ke-21 Kita akan membacanya dengan saling bertanggapan Saya memulai ayat yang pertama dan ke-2 Kemudian jemaat sekalian menanggapi dengan ayat yang ganjil Masmur 49 LAI mengambil judul Kebahagiaan yang sia-sia Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Masmur Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian Pasanglah telinga Hai semua penduduk dunia Baik yang hina maupun yang mulia Baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama Mulutku akan mengucapkan hikmat Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal Akan memutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi Mengapa aku takut pada hari-hari celaka Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejarku Mereka yang percaya akan harta bendanya Dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya Atau memberikan tebusan kepada Allah Ganti nyawanya Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya Dan tidak memadai untuk selama-lamanya Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya Dan tidak melihat lubang kubur Sungguh akan dilihatnya Orang-orang yang mempunyai hikmat mati Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama Dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya Tempat kediaman mereka turun temurun Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka Tetapi dengan segala kemilangannya manusia Tidak dapat bertahan Ia boleh disamakan dengan hewan yang diminasakan Inilah jalannya orang-orang Yang percaya kepada dirinya sendiri Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati Digemarlakan oleh maut Mereka turun langsung ke kubur Raukan mereka hancur Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku Dari cengkraman dunia orang mati Sebab ia akan menarik aku Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya Apabila kemuliaan keluarganya bertambah Sebab pada waktu matinya Semuanya itu tidak akan dibawanya serta Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya Sekalipun orang menyanjungnya Karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya Yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya Manusia yang dengan segala kemilangannya Tidak mempunyai pengertian Boleh disamakan dengan hewan yang dipinasakan Demikianlah pembacaan masmur pagi hari ini Mari kita menyambutnya dengan pujian yang ketiga Ya Tuhan bimbing aku Oh Tuhan bimbing aku di jalanku Supaya ku selalu bersamamu Ku tak mau melangkah setapapun Jikalau kau tak berada di sampingku Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang berbakti secara streaming dari rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti di dalam kebaktian umum yang kedua GRI Kebonjeruk. Sebelum saya membacakan wata, izinkan saya menanyakan apakah ada Bapak, Ibu atau Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya dengan hormat mempersilahkan Bapak, Ibu untuk boleh mengangkat tangan mungkin dari yang duduk di bayisan bawah, apakah ada yang baru pertama kali datang di tempat ini? Ada? Puji Tuhan, silakan jemaat di sekitar boleh menyambut dan juga Asyir boleh membagikan form. Yang di atas apakah ada yang baru pertama kali silakan boleh mengangkat tangan untuk kami boleh menyambut? Ada? Tidak ada? Baik kami menyambut Bapak, Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami dengan senang hati untuk boleh menyambut Bapak, Ibu untuk berbakti bersama-sama di dalam Gereja Reform Injil Indonesia Kebonjeruk. Kami ada dua kebaktian, yang pertama jam 7.30, lalu yang kedua jam 10.00. Saya menghimbau Bapak, Ibu yang tadi sudah dibagikan form untuk boleh mengisi dan nanti boleh mengembalikannya setelah kebaktian di lantai 1 di meja welcoming. Saya kembali akan menekankan protokol ibadah fisik bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian yang datang secara fisik untuk boleh mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui aplikasi Geri Kebonjeruk dan juga datang tepat waktu dalam kondisi sehat dan selalu memakai masker dengan benar selama berada di lingkungan gereja. Kemudian, atas-atas tertib ibadat streaming, bagi yang mengikuti secara streaming, harap mengikuti ibadat tepat waktu dan juga memakai pakaian yang rapi selayaknya datang ke gereja, berkonsentrasi selama ibadat berlangsung dan mengikuti ibadat dari awal sampai akhirnya. Pengumuman selanjutnya yaitu persekutuan reform pekan baru. Ini akan kembali mengadakan persekutuan doa dan pemahaman Alkitab besok hari Senin, tanggal 13 Februari jam 7 malam. Ini di Hotel Novotel Pekanbaru dengan tema Kemuliaan Kristus Melampaui Kemuliaan Musa yang akan dipimpin oleh Pendeta Calvin Bangun. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami kembali mengingatkan jika mempunyai kerabat, famili, silakan mempublikasikannya dan mengajak untuk boleh hadir di dalam PD dan TA di Pekanbaru. Kemudian, TA Wanita akan diadakan secara fisik pada hari Selasa tanggal 14 Februari jam 10 pagi. Temanya adalah Huldah Pembawa Isi Hati Tuhan. Ini akan dipimpin oleh Vicaris Joshua Siwalete. Selanjutnya, Gary Kebonjeluk akan mengadakan Seminar Kebenaran dan Kasih yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari jam 16.30 atau jam setengah 5 dengan tema Cinta Virtual sama dengan Cinta Sejati. Ini akan membahas Kidung Agung di era postmodern dan akan dipimpin oleh Pendeta Antonius Un. Saya menghimbau, mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk segera mendaftarkan diri yang belum mendaftarkan di dalam seminar yang baik dan langka ini. Saya dapat info kemarin sudah lebih dari 900 orang yang mendaftar. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk segera mendaftarkan diri setelah kebaktian ini. Ada kontrol pendaftaran di lantai 1 ataupun dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi atau melalui nomor WA. Dan berkenaan dengan seminar ini, kami juga mengundang setiap jemaat untuk boleh mengikuti doa berlutut. Ini akan diadakan dua kali, yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Februari jam 8.30 malam, ini melalui Zoom, jam 20.30 melalui Zoom, hari Kamis. Kemudian hari Sabtunya, tanggal 18 Februari jam 3 siang secara fisik di tempat ini. Kita akan berdoa berlutut bersama sebelum kita mengikuti seminar Kebenaran dan Kasih. Kemudian pengumuman selanjutnya, perjamuan kudus akan diadakan hari Minggu depan, tanggal 19 Februari, baik di kebaktian pertama maupun kedua. Kami mempersilahkan jemaat untuk boleh mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri untuk bersama-sama hadir di dalam perjamuan kudus di Minggu yang akan datang. Kemudian aksi donor darah akan diadakan juga pada tanggal 19 Februari, yaitu jam 9.30 sampai jam 12 siang di lantai 3. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang akan menonorkan, silakan. Selanjutnya, podcast Truth and Love berkenaan dengan pelayanan Truth and Love podcast yang akan diadakan setiap bulan, yaitu setiap hari Jumat, Minggu pertama. Dan Bapak, Ibu, boleh mengirimkan pertanyaan seputar pernikahan. Dan pertanyaan akan dijawab oleh Bapak Pendeta Antonius Un di acara podcast berikutnya. Dan untuk pertanyaan, di podcast yang akan datang ini bisa dikirimkan ke nomor yang tertera, ke WhatsApp yang nomor tertera, dan ditunggu paling lambat malam ini jam 9. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya mempersilahkan tim Aofi untuk boleh memutar video klip berkenaan dengan seminar tanggal 18 Februari nanti. Bapak, Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyambut Bapak, Ibu sekalian di dalam anugerah Tuhan untuk bersama-sama hadir di dalam seminar kebenaran dan kasih yang kita adakan di dalam waktu di depan ini, yaitu tanggal 18 Februari 2023. Kita akan bersama-sama belajar tentang kitab Kidung Agung yang adalah firman Allah. Kita percaya seluruh Alkitab dari kitab kejadian sampai kitab wahyu adalah firman Allah, seluruhnya. Itu sebabnya kita percaya Kidung Agung juga adalah firman Allah. Tetapi seringkali kalau kita membaca kitab Kidung Agung, kita merasa sedikit terganjal. Bukankah kalimat-kalimatnya begitu vulgar, begitu erotis? Masakan sih firman Allah berbicara di dalam kalimat-kalimat yang rasanya risih, yang rasanya geli, yang rasanya tabu kita bicarakan. Tetapi suka tidak suka kita harus menerima kitab Kidung Agung yang adalah firman Allah, yaitu wahyu Allah yang diturunkan melalui para rasul, para nabi, perjanjian lama dan perjanjian baru, dan salah satunya adalah kitab Kidung Agung. Secara sekalian yang saya kasihi, di dalam sejarah memang ada dua kelompok yang menafsirkan kitab Kidung Agung dengan berbeda, dari berbagai macam penafsiran. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menafsirkan kitab Kidung Agung secara alegoris. Oh iya memang gambaran-gambaran begitu intim, karena menggambarkan keintiman antara hubungan Tuhan dengan gereja, dengan orang percaya. Cinta kasih Kristus dengan gereja memang digambarkan di dalam bahasa yang intim. Sehingga khususnya bapak-bapak gereja dan orang-orang di dalam gereja mula-mula memahami secara demikian. Tetapi di dalam perkembangan yang lebih belakangan, juga para ahli menemukan bahwa kitab Kidung Agung sebenarnya berbicara secara hurufia, yaitu hubungan antara pria dan wanita, hubungan antara suami dan istri. Nah kita mempelajari itu di dalam penelitian yang lebih konsisten, kita menemukan memang kitab ini berbicara tentang cinta kasih, bahkan juga berbicara tentang seksualitas, di dalam bagian yang tidak pernah dibicarakan secara lebih terbuka, seperti kitab Kidung Agung. Bukankah seksualitas juga dicipta oleh Tuhan? Bukankah Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa, dan memberikan kepada mereka kemampuan untuk menikmati seksualitas secara kudus? Karena itu memang wajar jika ada bagian dari firman Allah yang menjelaskan kepada kita tentang seksualitas. Dan bukan hanya seksualitas, yang lebih penting dan lebih mendasar lagi, kitab Kidung Agung bicara tentang cinta kasih antara pria dan wanita, antara suami dan istri. Tetapi apakah kita hanya akan memahami kelimpahan kitab Kidung Agung hanya di dalam hubungan pria dan wanita? Apakah kita juga tidak bisa belajar bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan di dalam gambaran-gambaran yang diberikan oleh kitab ini? Nanti kita akan bahas dalam seminar ini, bagaimana kita bisa mengawinkan dua pendekatan ini di dalam satu penjelasan, di dalam satu cara yang konsisten, yaitu bagaimana kita memahami pengajaran tentang cinta kasih manusia di dalam kaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bukankah Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima menggambarkan hubungan suami-istri di dalam gambaran hubungan krisis dan jemaat? Maka dengan ini kita juga akan memasuki satu pengajaran bukan hanya bicara tentang hubungan cinta kasih pria dan wanita, tetapi juga gereja, orang percaya, dan Tuhan. Sesara sekalian di dalam kitab Kidung Agung ada begitu banyak gambaran secara metaforis menggambarkan keagungan laman cinta kasih manusia. Rupanya cinta kasih tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Oh, kasih bunga mawar, lalu ajak makan, lalu bicara-bicara. Tetapi ada begitu banyak prinsip yang sangat kudus dan sangat agung tentang cinta yang kita akan pelajari dari kitab Kidung Agung. Dan pelajaran-pelajaran tentang cinta ini bukan hanya kita belajar begitu saja sebagai satu pemahaman Alkitab yang kita gali dari kitab Kidung Agung, tapi kita mau belajar di dalam konteks yang kita hadapi saat ini, yaitu dunia virtual, dunia online sebagai salah satu ciri khas dari postmodern. Postmodern menekankan keragaman pandangan, keragaman kebenaran, dan itu mendapatkan ruang atau tempat yang sangat cocok yang namanya internet, jaringan, dan media sosial. Kalau kita lihat internet dan media sosial, kita tidak menemukan adanya hirarki. Semua sama, di dalam internet semua sama rata. Seolah-olah setiap orang berpandangan, seolah-olah setiap orang mempunyai pandangan yang juga bisa diakui sebagai kebenaran. Dan di dalam keragaman pandangan ini, kita masuk ke dalam ekspresi cinta kasih yang bersifat virtual. Dulu, orang menyatakan cinta dengan bunga. Lalu dia beli bunga yang hidup, yang segar, yang indah, dia berikan kepada orang yang dicintai. Sekarang, bunga yang demikian diganti dengan gambar bunga. Bahkan bunganya bisa sangat indah karena bisa diambil dari bunga yang dicetak atau dipotret dan ditempatkan di dalam internet dari berbagai belahan dunia. Demikian pula, dulu orang memberikan kartu secara fisik. Sekarang memberikan kartu secara virtual. Kita bertanya, ekspresi-ekspresi cinta secara virtual ini, apakah merupakan ekspresi dari cinta sejati? Sebagaimana dipahami di dalam Kitab Kidung Agung? Mari Bapak Ibu, saya ajak secara sekalian bagi kita yang berpacaran, bagi kita yang akan berpacaran, bagi kita yang sudah menikah, mari kita bersama-sama belajar keagungan, prinsip kebenaran tentang cinta yang diajarkan oleh Kitab Kidung Agung, yang kita boleh belajari dan boleh kita terapkan di dalam konteks kita di dalam zaman postmodern ini. Saya undang Bapak Ibu untuk mendaftar. Seminar ini diadakan secara fisik dan free bagi setiap kita yang akan belajar, kita bersama-sama boleh mengikuti seminar yang diadakan di Geriko Benjeruk pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 16.30 sore. Mari kita bersama-sama hadir dan kita mengajak teman-teman kita memakai kesempatan yang sangat berharga ini untuk mempelajari kitab yang adalah Firman Allah, Kitab Kidung Agung yang mengajarkan kepada kita tentang cinta dan seksualitas yang kudus di dalam firman Tuhan dan kita bawa itu di dalam konteks kita, di dalam konteks postmodern, di dalam konteks dunia virtual, dunia internet yang sedang kita jalani pada saat ini. Tuhan memberkati. Mari jangan kita lewatkan seminar yang baik dan langka ini. Hari ini tidak ada doa syafat sebelum kotbah, tetapi akan ada doa berlutut setelah doksologi yang akan dipimpin oleh pendeta Calvin Bangun. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dari pujian nomor tiga, baik yang pertama saja, setelah itu Bapak Pendeta Calvin akan naik ke atas mimbar. Tuhan bimbing aku di jalanku, supaya ku selalu bersamamu, ku tak mahu melangkah setapapun, jikalau kau tak ada di sampingku. Mari kita menyanyikan lagu ini, baik yang keduanya. Lindungilah hatiku di rahmatmu, dan buatlah batinku, tenang teduh. Dekat kakimu sahaja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Selamat siang. Saya akan membacakan firman Tuhan dari keluaran 15, ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Kalimat ini di ucapkan oleh Musa di dalam sebuah nyanyian. Nyanyian itu dibuat oleh Musa setelah bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Saudara-saudara, tantangan yang dihadapi bangsa Israel itu bukan hanya perbudakan Mesir, tapi juga bagaimana bisa melewati laut Teberau untuk tiba di tanah perjanjian. Mereka memang sudah lepas dari perbudakan Mesir, tapi itu bukan berarti mereka sudah tiba di tanah perjanjian. Ketika mereka sudah membelakangi Mesir, mereka harus berhadapan dengan laut yang begitu besar, sekaligus tentara Mesir yang sedang mengejar mereka dari belakang. Lalu akhirnya Tuhan melalui Musa membelah laut Teberau itu sehingga mereka bisa menyeberang. Itulah sebabnya kemudian Musa membuat sebuah nyanyian. Di dalam perjanjian lama biasa nyanyian itu menandai awal yang baru. Itulah sebabnya kalau saudara-saudara membaca di dalam kita wahyu begitu banyak nyanyian. Karena kita wahyu juga berbicara mengenai awal yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru. Tapi kalau kita melihat di dalam keluaran 15 ini, keluaran 15 ini berisi mengenai nyanyian yang menandai babak baru dalam kehidupan bangsa Israel. Dan di situ Musa mengatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Saya tidak tahu sepanjang minggu ini apa saja yang sudah kita hadapi, tapi kalau kita bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah, itu karena kasih setia Tuhan telah menuntun kita dan kekuatannya telah membimbing kita. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Dengan kekuatanmu engkau telah membimbingnya engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan menyanyikan lagu puji Tuhan Haleluya sambil kita menyambut satu dengan yang lain. Kita memberikan praying hands kepada saudara-saudara di sekeliling kita. Kita menyanyikan lagu puji Tuhan Haleluya. Puji Tuhan Haleluya. Puji Tuhan Haleluya. Puji Tuhan Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga kami bersyukur karena engkau telah menyertai kami dari hari Senin sampai saat ini Kami bersyukur karena engkau melindungi kami di bawah naungan sayapmu Kami bagaikan domba yang tidak mengerti apa-apa Tapi engkau adalah gembala yang menuntun hidup kami hari lepas hari Dan pada hari ini kami berkumpul di dalam rumahmu Kami beribadah kepadamu semata-mata karena Kristus sudah mati bagi kami Kami berkumpul sebagai orang percaya karena kami memiliki juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus Kami bisa memanggil Allah yang menciptakan seisi bumi ini sebagai Bapak kami Dan kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Kiranya hati kami bagaikan tanah yang subur untuk menerima benih yang baik Pakailah hambamu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini Berbicara lah kepada kami melaluinya Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan Kedalam belas kasihan Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Silahkan duduk Minggu lalu Pendeta Agus Marjanto Sudah menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan dosa Dan minggu ini Saya juga akan Menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan Mematikan dosa Nanti kita akan melihat bagaimana kita mematikan dosa dan mengapa kita perlu mematikan dosa Tapi saya akan membahas tentang mematikan dosa ini melalui kehidupan Abi Melek Mari kita bersama-sama membuka Hakim-Hakim 9 ayat 1-6 Hakim-Hakim 9 ayat 1-6 Kehidupan Abi Melek di dalam kitab Hakim-Hakim itu dicatat hanya dalam satu pasal yaitu Hakim-Hakim 9 Hakim-Hakim 9 itu menceritakan mulai dari Abi Melek melakukan konspirasi sampai akhirnya Abi Melek itu mati Saudara-saudara kehidupan Abi Melek tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Gideon Karena kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 22-35 Bagian itu menceritakan tentang kehidupan Gideon setelah mengalahkan bangsa Midian Saudara-saudara dikasih Tuhan setelah Gideon mengalahkan bangsa Midian Dikatakan bahwa dia itu memiliki pernikahan yang tidak sah Saudara-saudara ya Memiliki pernikahan yang tidak sah dengan seorang perempuan Sikem Saudara-saudara dikasih Tuhan disitu dikatakan perempuan Sikem itu menjadi gundiknya Saudara-saudara gundik itu berbeda dengan istri Walaupun di zaman perjanjian lama mengenal poligami Saudara-saudara dikasih Tuhan tapi istri Istri yang poligami itu tetap berbicara mengenai istri yang sah Tetapi gundik itu bukan istri yang sah Saudara-saudara bisa dikatakan gundik itu simpanan Kalau istri sekalipun pada zaman perjanjian lama seorang laki-laki bisa memiliki banyak istri Tapi yang namanya istri itu tetap diakui dalam pernikahan yang sah Artinya saudara-saudara semua orang tahu bahwa perempuan itu istrinya Sedangkan di dalam perjanjian lama gundik Saudara-saudara itu bukanlah istri yang sah Itu sebuah pernikahan yang tidak sah Nah saudara-saudara di dalam hakim-hakim delapan Saudara-saudara akan melihat bahwa Gideon itu memiliki banyak istri Saudara-saudara sampai dikatakan anaknya saja 70 sulung semua Saudara-saudara bisa bayangkan itu Saudara-saudara ya Anaknya saja 70 dan itu pun anak sulung semua Berarti bisa dikatakan istrinya Istrinya saudara-saudara yang paling tidak 70 Tapi dia bukan hanya punya banyak istri Tapi dia juga punya banyak gundik dan salah satu gundiknya itu adalah perempuan shikam Nah mengapa kitab hakim-hakim menyoroti salah satu gundiknya ini saudara-saudara yang disuruh Gundik ini adalah seorang perempuan kanaan Ya saudara-saudara perempuan shikam itu artinya dia bukan orang Israel Dia tidak menyembah Yahweh Dia menyembah Baal Jadi saudara-saudara yang disuruh Tuhan Gideon bukan hanya melakukan pernikahan yang tidak sah Tapi Gideon juga menikah dengan seorang perempuan penyembah berhala Dari perempuan penyembah berhala ini lahirlah seorang anak yang diberikan nama Abi Melek Maka seorang kisah Tuhan Cerita Abi Melek tidak bisa dibisahkan dengan cerita Gideon Jadi waktu kita nanti membahas hakim-hakim 9 ayat 1-6 Kita tidak bisa melepaskannya dari hakim-hakim 8 ayat 22-35 Seorang kisah Tuhan dari hakim-hakim 8 ayat 22-35 Kita kaitkan dengan hakim-hakim 9 ayat 1-6 Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Abi Melek adalah warisannya Gideon Ya saudara-saudara Tema kita hari ini adalah Warisan Gideon dan konspirasi Abi Melek Nah satu hal yang saudara ingat baik-baik bahwa Abi Melek itu adalah warisannya Gideon Sudah-sudara Nanti kita akan lihat Sudah-sudah Tuhan Kita akan lihat seperti apa Atau bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Abi Melek itu adalah warisannya Gideon Tapi sebelumnya mari kita melihat lebih dahulu hakim-hakim 8 Sudah-sudah ya Hakim-hakim 8 Kita melihat ayat ke-23 Sudah-sudah ya Mari kita melihat lebih dahulu hakim-hakim 8 ayat 23 Ya Jika saudara-sudah sudah mendapatkannya Saya akan membacakannya untuk kita semua hakim-hakim 8 ayat 23 Jawab Gideon kepada mereka Mereka disini adalah bangsa Israel Kalau saudara-saudara perhatikan ayat 22 Sudah-sudah kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon Nah maka ayat 23 mengatakan Jawab Gideon kepada mereka Aku tidak akan memerintah kamu Dan juga anakku tidak akan memerintah kamu Tetapi Tuhan yang memerintah kamu Saya akan bacakan sekali lagi ya Jawab Gideon kepada mereka Aku tidak akan memerintah kamu Dan juga anakku tidak akan memerintah kamu Tetapi Tuhan yang memerintah kamu Sudah-sudah Tuhan Mengapa Gideon mengucapkan kalimat ini Karena kalau saudara baca ayat 22 Orang-orang Israel yang datang itu Meminta Gideon untuk menjadi raja Jadi setelah Gideon mengalahkan bangsa Midian Dia itu menjadi tokoh yang populer Setelah bangsa Midian itu tidak lagi menjajah bangsa Israel Maka bangsa Israel datang kepada Gideon Mereka mengajukan permintaan Supaya Gideon itu menjadi raja Tapi saudara perhatikan pada ayat yang ke 23 Apa jawaban Gideon Gideon menolak permintaan itu Gideon mengatakan Aku tidak akan memerintah kamu Dan juga anakku tidak akan memerintah kamu Tapi Tuhan yang memerintah kamu Selama ini kita berpikir bahwa keinginan bangsa Israel Akan seorang raja baru muncul pada zaman Samuel Ya saudara-saudara Setiap kali kita bicara mengenai kerajaan Israel Setiap kali kita bicara mengenai asal-usul kerajaan Israel Kita langsung merujuk kepada 1 Samuel 8 Karena memang disitulah bangsa Israel Meminta raja kepada Samuel Tapi jika saudara perhatikan dalam hakim-hakim 8 ayat 23 ini Ternyata saudara-saudara Tuhan Keinginan untuk memiliki seorang raja itu Sudah muncul dari zamannya Gideon Jadi bukan baru zaman Samuel bangsa Israel minta raja Dari zaman Gideon pun bangsa Israel sudah meminta raja Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan Mengapa bangsa Israel meminta raja Dan mengapa akhirnya mereka meminta Gideon menjadi raja Sudah-sudah alasan bangsa Israel meminta raja adalah alasan keamanan Apa yang terjadi dalam kitab hakim-hakim Membuat kita mengerti Kenapa bagi mereka raja itu menjadi sesuatu yang penting Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan Kitab hakim-hakim menceritakan Mereka itu berkali-kali dijajah oleh bangsa-bangsa lain Dari zaman Othniel Mereka dijajah Lalu zaman Ehud dijajah lagi Zamannya Deborah dijajah lagi Jadi mereka setidaknya saudara-saudara Sudah dijajah oleh tiga bangsa asing yang berbeda Setelah melihat itu Dan zaman Gideon mereka dijajah keempat kalinya Jadi kalau sudah perhatikan kronologinya Sebelum zaman Gideon mereka sudah dijajah tiga kali Dan pada zaman Gideon mereka dijajah lagi Jadi sudah empat kali dijajah sama bangsa asing Sehingga mereka berpikir Kenapa kita menjadi bangsa yang begitu lemah Selama puluhan tahun dijajah berkali-kali Emang kita bangsa selemah itu Kerajaan-kerajaan di sekitar kita juga gak kayak gitu kok Mengapa kita terus jangzong Kayaknya kita gak bisa mempertahankan diri kita sendiri Dijajah lagi Memang bebas Gak lama dijajah lagi Bebas lagi Loh kok gitu terus Jatuh bangun Jatuh bangun Sehingga mereka berpikir Oh penyebabnya Karena kita gak punya raja Coba lihat bangsa lain Kenapa mereka bebas-bebas dan aman-aman saja Oh karena mereka ada raja Coba lihat kita Dari zaman Yosua Yosua membawa kita masuk ke tengah ini Sampai zaman Sampai zaman Gideon Kita belum punya raja Itulah kenapa kita gampang dikalahkan bangsa lain Bangsa-bangsa lain karena punya satu raja Mereka gampang disatukan Tapi kita ini karena gak punya raja Setiap suku itu jalan masing-masing Itu sebabnya ketika ada bangsa lain menyerang Kita gak ada yang mempersatukan Itulah sebabnya Kita harus punya raja Jadi saudara-saudara mengapa mereka minta raja Karena alasan keamanan Security Karena mereka berpikir Penyebab mereka selama ini dijajah Dijajah dan dijajah Adalah karena mereka tidak mempunyai raja Saudara-saudara dikai saudara Tuhan Disini kita melihat Bangsa Israel itu Gak mau mengakui kesalahan mereka Tapi menyalahkan keadaan Saudara-saudara Coba kita ingat baik-baik dalam kitab hakim-hakim Apa sih menyebabkan mereka dijajah terus? Bukan karena mereka tidak punya raja Kitab hakim-hakim berkali-kali mengatakan Bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Mereka melupakan Tuhan Sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain That's the problem Jadi the roots of the problem is idolatry Apa penyebab mereka dijajah? Apa penyebab mereka akhirnya diserahkan? Apa yang menyebabkan mereka dijajah? Apa yang menyebabkan mereka akhirnya mengalami malah petaka? The root is idolatry Akarnya adalah penyembahan berhala Apa yang menyebabkan saudara bangkrut? Apa yang menyebabkan saudara depresi? Apa yang menyebabkan keluarga saudara berantakan? The root is idolatry Idolatry Apa yang menyebabkan penjabat korupsi dan ditangkap? Idolatry Ada berhala Berhalanya di mana di hati Tapi saudara negasi oleh Tuhan Bangsa Israel mengatakan Oh penyebabnya adalah Kami tidak punya raja Jadi saudara-saudara negasi oleh Tuhan Mereka tidak mau mengakui kesalahan Mereka menyalahkan keadaan Saudara-saudara berapa banyak orang yang Bangkrut Atau berapa banyak orang yang keluarganya berantakan Atau tertangkap karena korupsi Lalu menyalahkan keadaan Padahal kalau ditanya kenapa mereka tertangkap? Ya salah mereka Berapa kali saudara-saudara Kita mengalami masalah karena dosa Lalu kita kemudian Blaming situation Salahkan keadaan Blameshifting Nah ini adalah salah satu kesenderungan orang berdosa Orang berdosa itu suka Blameshifting Ya sudah saudara Malapetaka itu salahnya dia Tapi Hampir tidak ada orang berdosa Ketika kena malapetaka Mau duduk sejenak Lalu mengakui kesalahannya Ya sudah saudara-saudara Biasanya orang berdosa mengatakan Oh yang lain juga seperti saya Tapi enggak kena kok Kenapa cuma saya yang kena? Ya kalau dosa Yang lain juga dosa Blameshifting Emang cuma yang lain curang? Cuma saya yang curang? Enggak yang lain juga curang kok Sudah saudara-saudara Orang berdosa Senderung Menyalahkan keadaan Ini adalah salah satu kesenderungan orang berdosa Saudara-saudara Kalau orang berdosa Belum kena batunya Belum menyalahkan keadaan sih Tapi orang berdosa Kalau sudah kena batunya Baru menyalahkan keadaan Saudara-saudara Ada seorang Laki-laki Ya sudah berkeluarga Saudara-saudara Suka main judi online Misalnya ya Suka main judi online Sudah punya anak Sudah punya istri Ya Tapi dia suka main judi online Akhirnya ketagihan Saudara-saudara Awalnya main judi online Habis Ratusan ribu Lama-lama jadi jutaan Lama-lama jadi puluhan juta Lama-lama jadi ratusan juta Nah saudara-saudara Karena uang yang sudah habis Dia kemudian meminjam uang Melalui pinjaman online Ini dari online ke online Saudara-saudara Dari judi online Menjadi pinjaman online Untuk apa pinjaman online? Bukan untuk membayar hutang Bukan Saudara-saudara Tapi untuk terus main judi online Jadi judi online ke pinjaman online Pinjaman online ke judi online Akhirnya Saudara-saudara Utangnya menumpuk Sehingga dia kemudian harus jual rumahnya Demi membayar hutang itu Ya saudara-saudara singkat cerita Hubungan dengan istri dan anaknya Semakin buruk Istrinya kecewa Anaknya kecewa Akhirnya anak dan istrinya Memilih untuk meninggalkan dia Saudara-saudara Ketika berada dalam situasi tersebut Yang dia lakukan apa? Menyalahkan keadaan Dia menyalahkan pekerjaannya di kantor Dia bilang begini Saudara-saudara Saudara-saudara Pekerjaan di kantor itu membuatku stres Sehingga butuh pelarian Dan pelariannya ada judi online Jadi kenapa saya judi online? Salah kantor Coba bosnya enggak kayak gitu Saya pasti enggak stres Coba pekerjaan enggak banyak gitu Saya enggak stres Kalau enggak stres Saya enggak butuh judi online Jadi salah siapa? Salah kantor Ya dia kemudian menyalahkan bandar judinya Saudara-saudara Ini sebenarnya trik dari bandar judi online itu Dipermainkan sistem Makanya saya kalah terus Itu kan sistemnya, sistem online itu Makanya sudah diatur semuanya Makanya saya kalah terus Ya makanya kalau saya habis uang Salah jandar judi Tangkap bandar judinya Saudara-saudara Kalau orang masih Kalau orang sudah kalah judi online Dia minta supaya bandar judinya ditangkap Kalau dia menang Jangan ditangkap Tangkap Karena sudah kaya surat Tuhan ya Menyalahkan terus Menyalahkan terus Dia nyalahkan istrinya Karena setiap kali saya pulang kerja Istri gak mau memahami kesulitan saya Maka saya akhirnya mencari pelariannya Sudi online lagi Jadi semua salah orang Blame the situation Saudara-saudara Dengarkan baik-baik Menyalahkan keadaan Tidak bisa menyelesaikan masalah kita Kalau masalah kita itu karena dosa Solusinya Repentance Saudara-saudara Kalau masalah kita itu karena dosa Solusinya Pertobatan Tapi saudara-saudara Tuhan maka jangan heran Orang berdosa Ketika berada dalam masalah Karena akibat dosanya Dia bukannya keluar dari masalah dosanya Dia malah makin terlilih oleh masalah dosanya Saudara-saudara Orang berdosa Ketika sudah berada dalam masalah Karena dosanya Dia tidak bisa keluar dari masalah itu Dia malah makin terlilih oleh masalah itu Karena apa? Karena dia sibuk menyalahkan orang lain Dia tidak sibuk Menyalahkan dirinya Dia tidak sibuk mengkoreksi dirinya Dan dia tidak bertobat Saudara-saudara Kalau masalah hidup kita karena dosa Solusinya pertobatan Bangsa Israel sudah Kena batunya berkali-kali pun Dari zaman O'Neill kena Dari zamannya Ehud kena Dari zamannya Barak juga kena Waktu zaman Midian juga kena Tapi waktu mereka Setelah bebas dari penjajahan Midian Apa yang mereka pikirkan? Ini salah keadaan Kenapa kita terus dijajah? Karena kita tidak punya raja Blameshifting Ini bukan salah siapa-siapa Bukan salah saya Ini salah sistem Salah sistem Kenapa kita tidak ada kerajaan? Coba kita dari dulu punya kerajaan Karena sudah berkali-kali Tuhan bilang Kamu diserahkan oleh Tuhan Ketangan bangsa asing Karena kamu melupakan Tuhan Dan menyembah berhala Surah-surah dikasih oleh Tuhan Waktu kita menghadapi sebuah masalah Coba tanya Ada tidak berhala dalam hati kita? Sudah-sudah saya ulangi sekali lagi ya Waktu kita menghadapi sebuah masalah Satu pertanyaan yang perlu Kita ajukan kepada hati kita Dan kita perlu jawab dengan jujur apa Ada berhala tidak itu? Karena sudah-sudah dikasih oleh Tuhan The roots of many problems is idle Saya tidak mengatakan The roots of all problems itu idle Itu bukan berarti Sudah-sudah kalau hati bersih Tidak ada berhalanya Sudah akan aman-aman saja Tidak ada masalah yang terjadi Walaupun sudah hidupnya beres Tapi sudah-sudah dikasih oleh Tuhan Banyak masalah terjadi Kenapa? Karena hati tidak beres The roots of many problems is idle Akar dari banyak masalah itu adalah Berhala Jadi saudara-saudara Apa akar dari banyak masalah di keluarga? Berhala Apa akar dari masalah orang tua dan anak? Berhala Loh Pak di rumah saya tidak ada patung apapun Kok Bapak bilang masalahnya berhala? Soalnya kayak sebelah itu patungnya bukan di rumah saudara Berhalanya bukan di rumah Tapi dalam hati Ada sesuatu yang menguasai hati saudara dan itu bukan Tuhan Itu namanya berhala Saya ulangi saudara-saudara Berhala itu adalah sesuatu yang menempel di hati saudara dan menguasai hati saudara tapi itu bukan Tuhan Kalau Tuhan nempel di hati saudara dan menguasai hati saudara itu benar Tapi kalau tempat itu diisi oleh yang bukan Tuhan itu berhala namanya Dan apapun bisa menjadi berhala Saya ulangi saudara-saudara ya Kalau di tempat itu Kalau di tempat itu tempat yang harusnya menjadi tempatnya Tuhan Ternyata bukan Tuhan tapi sesuatu yang lain itu namanya berhala Maka saudara-saudara dan menguasai saudara Tuhan Sebelum kita menyelesaikan masalah kita Perlu tanya yang nempel di hati kita apa dulu nih? Saudara-saudara Keputusan-keputusan yang bodoh itu Seringkali diambil dari hati yang bengkok kok saudara-saudara Tuhan Keputusan-keputusan yang bodoh Foolish decision saudara-saudara Tuhan Saudara-saudara kita itu kan tahu itu keputusan yang bodoh setelah kena batunya kan Waktu kita ambil kita gak merasa itu bodoh Kita merasa itu cermat, cerdas, smart Tapi setelah kena batunya baru kita tahu bodoh Kenapa waktu kita mengambil keputusan kita gak tahu itu bodoh Itulah yang dikatakan Amsal Banyak orang menyangka jalan yang lurus tapi ujungnya membawa maut Itu kan Amsal bilang begitu Banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya membawa maut Waktu saudara memilih jalan itu Bagi saudara itu lurus Tapi setelah saudara menjalaninya baru saudara ketemu maut Nah ini juga apa yang dikatakan Amsal ini Apa yang dikatakan Amsal ini saudara-saudara Tuhan Menjadi cermin kita waktu kita mengambil keputusan Saudara-saudara waktu kita mengambil keputusan Kita dihadapkan begitu banyak pilihan Dan kalau kita tidak memilih sahati kita dengan beres Kita akan berpikir lurus Sebelum kita mengambil keputusan Cek hati saudara-saudara Karena kalau saudara gak cek hati Saudara akan melihat jalan bengkok pun lurus Jadi makanya orang pikir Pak kok saya bisa kepikiran ambil keputusan kayak gitu dulu ya Pak Biasanya kalimat seperti ini muncul kapan saudara-saudara Kalau saudara gak ada batunya kan Kalau belum nabrak tembok Saudara-saudara Tuhan Saudara bilang ini lurus Pak lurus Begitu gak nabrak tembok Kepala kecedek Saudara-saudara Tuhan Baru saudara bilang apa Kok saya dulu bisa ngambil jalan itu ya Pak Kok saya bodoh banget Waktu saudara belum nabrak tembok Saudara gak bilang saudara bodoh Itu keputusan yang smart Smart decision Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Mari kita periksa hati kita Sebelum mengambil keputusan Karena kalau hati saudara bengkok Jalan yang bengkok pun Saudara anggap lurus Kalau hati saudara bengkok Keputusan bodoh pun Bagi saudara smart Sek hati saudara-saudara Tuhan Maka Di dalam rumah tangga itu ya Suami dan istri itu harus Saling memonitor Saling memonitor Saudara-saudara Tuhan Pasangan kita itu harus Atau kita itu harus Bisa menunjukkan kepada pasangan kita Ih lihat berhala di hatimu itu Ya kita sih mungkin gak bisa menyadari Yang hanya orang Suami dan istri itu bukan hanya orang di luar Tapi orang di luar Atau orang lain itu Bisa melihat di hati kita Dan itu bisa menunjukkan kepada kita Oh mungkin ada berhala di hati kita Salah-saudara Tuhan Saya ulangi sekali lagi Banyak keputusan yang bodoh Diambil ketika hati tidak beres Ya Every decision Apapun Memilih pekerjaan Memilih pasangan hidup Ya Memilih ganti pekerjaan Memutuskan berinvestasi Itu tidak Maka Saudara-saudara Tuhan Bagi saya ya Orang yang tertipu investasi bodong Itu bukan hanya masalah ekonomi Itu masalah spiritual Itu bukan hanya masalah ekonomi Tapi itu masalah spiritual Kenapa Saudara-saudara Tuhan Banyak orang tertipu Dengan investasi-investasi yang gak jelas Seperti itu Oh karena dia kurang pinter pak Gak selalu karena itu Saudara-saudara Tuhan Kenyataan banyak yang pinter juga ketipu Salah satu alasannya apa Karena di dalam hatinya sudah ada Berhala nempel Berhala apa itu Materialisme misalnya Jadi Saudara-saudara Tuhan Begitu lihat investasi Langsung hijau matanya Itu kan gak pertudi lagi itu Palsu gak palsu Saudara-saudara Tuhan Semua sudah jadi pelangi Saudara-saudara Tuhan Saya akan membayangkan Hidup saya 10 tahun Setelah dari sini Saudara-saudara Tuhan Padahal palsu Kenapa kamu ambil Iya pak Waktu ditawarin Yang saya bayangkan Ada 10 tahun ke depan Saudara-saudara Tuhan Bayangkan ya Ditawarin sesuatu yang palsu Yang dibayangkan 10 tahun ke depan Itu makanya saya ambil pak Saya ambil investasi itu Saya langsung membayangkan Kalau saya ambil Dan sukses 10 tahun yang akan datang Saya akan pindah rumah Saya akan punya mobil baru Saya akan punya yang baru-baru Dan semua baru Dia langsung membayangkan 10 tahun ke depan Dia enggak melihat Yang ada di depan matanya Ini beneran atau enggak Loh kok kamu enggak bisa lihat Ada sesuatu yang sudah Menguasai hatinya Sehingga dia merasa Jalan bengkok itu pun lurus Itu makanya kita mengatakan Banyak jalan yang disangka Orang lurus Tapi ujungnya Membawa kematian Saudara-saudara Saudara-saudara Tuhan Mari kita kembali kepada Gideon Saudara-saudara Tuhan Kita kembali kepada Gideon Sekalipun Gideon menolak Menjadi raja Saudara-saudara Tuhan Yang kita lihat tadi dalam Hakim-hakim 8 Ayat 23 Gideon menolak Menjadi raja Tapi benarkah Gideon itu Benarkah Gideon itu Menolak menjadi raja Saudara-saudara Tuhan Kalau kita melihat Dia dalam Hakim-hakim 8 Ayat 29 sampai 31 Saudara-saudara Mari kita baca Hakim-hakim 8 Ayat 29 sampai 31 Ayat 23 Mengatakan Gideon menolak Menjadi raja Tapi saudara-saudara Saudara-saudara Tuhan Ayat 29 sampai 31 Berkontradiksi Saya bacakan Kita semua Saudara-saudara Apa yang dikatakan Ayat 29 sampai 31 Demikianlah Maaf Lalu Yerubaal Bin Yoas Pergilah Dan diam Di Istananya Sendiri Itu lebih tepat Saudara-saudara Tuhan Not just Home Saudara-saudara Gideon bilang Saya gak mau jadi raja Dia pulang ke Ofra Dia bikin istana Kita lihat ayat yang ke-30 Gideon mempunyai 70 lah Anak laki-laki Semuanya anak kandung Sebab ia beristri Banyak Ayat 31 Juga gundiknya yang tinggal di Sike Melahirkan seorang anak laki-laki baginya Lalu ia memberikan nama Abi Melek Kepada Anak itu Saudara-saudara Semua penafsid Mengatakan Ayat 29 sampai 31 itu adalah Sebuah gaya hidup raja Dia punya istana Dia punya harem Dia punya gundik Saudara-saudara Ini potret seorang raja Jadi walaupun Gideon mengatakan Oh gak mau jadi raja dengan mulutnya Tapi begitu dia pulang ke Ofra Dia langsung mengangkat dirinya sebagai raja Dia tidak menyebut dirinya raja Saudara-saudara Tapi dia memakai gaya hidupnya Untuk menunjukkan dia raja Oh saya gak mau jadi raja Tuhan saja yang memerintah kamu Tapi begitu dia pulang Saudara-saudara Bikin istana Kumpulkan perempuan Jadi istrinya Dia punya gundik Dan saudara yang paling jelas apa? Abi Melek Itu artinya apa? Saudara-saudara Dia berikan satu nama Kepada anaknya Anak dari gundiknya Saudara-saudara Dia kasih nama Abi Melek Yang artinya My father is king Saudara-saudara Kepada Tuhan Abi Melek itu sudah ada Di dalam kitab kejadian Pada zaman Abraham pun Abraham sudah bertemu dengan Abi Melek Tapi Abi Melek itu gelar Bukan nama orang Saudara-saudara Abraham ketemu Abi Melek Isya ketemu Abi Melek Bukan sudah pikir-pikir Abi Meleknya tua banget ya Dulu Abi Melek Dulu Abi Melek Mau mengambil Sarah jadi istrinya Sekarang Abi Melek Mau mengambil Ripka jadi istrinya Abi Melek keterlaluan ya Sudah-sudah itu Abi Melek yang berbeda Karena Abi Melek itu gelar Saudara-saudara Itu gelar Itu seperti Firaun Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3 Tapi asli-asli kita gak tau Saudara-saudara ya Nah Abi Melek itu pun gelar sebenarnya Jadi di dalam kitab kejadian Saudara-saudara Orang-orang kanaan itu Memang memiliki raja Yang diberikan gelar Abi Melek Tapi itu gelar Sedangkan Gideon Memberikan Abi Melek itu nama Abi Father Melek King My father is A king Loh tadi kan papamu sendiri Gak mau jadi raja gitu ya Loh saudara-saudara Gideon kan bilang Saya gak mau jadi raja Tuhan saja yang memerintah kamu Begitu dia pulang Saudara-saudara Tuhan Dia bikin istananya Dia bikin haremnya Dia punya gundik Saudara-saudara Tuhan Terus nama anaknya pun My father is King Jadi saudara-saudara Tuhan Gideon itu gak beneran Gak mau jadi raja Dia menolak untuk menjadi raja Dengan mulutnya Tapi dalam hatinya Saudara-saudara Dia ingin menjadi raja Kenapa Gideon menolak Menjadi raja dengan mulutnya Saudara-saudara mungkin dia Tidak mau kelihatan jadi sombong Saudara-saudara Kenapa dia waktu ditanya Mau jadi raja gak? Ayo jadi raja atas kami Oh saya gak mau Karena dia gak mau Dinilai sombong Tapi dalam hatinya Dia sebenarnya Ingin menjadi raja Tapi kalau iya Nanti dibilang sombong sama orang lain Ya sudah saya gak mau jadi raja Tapi saya secara tidak langsung Menunjukkan saya raja Dengan apa? Gaya hidup saya Gaya hidup saya Saudara-saudara Berapa banyak orang Yang tidak berbuat dosa Hanya karena gak enak Dilihat orang Saudara-saudara Hari ini saya bicara Mengenai mematikan dosa Saudara-saudara Karena kita banyak Gak serius mematikan dosa Kalaupun kita berhenti berbuat dosa Itu bukan karena kita matikan dosa Itu simply karena gak enak Dilihat orang Ya sudah-saudara Maka sudah kayak suri Tuhan Kita jangan langsung berpikir Kalau kita gak melakukan Satu dosa lagi Itu berarti itu Sudah matikan dosa Enggak Dosanya masih di dalam Di dalam Masih ada di hidup kita Simply kenapa kita gak melakukan itu Kenapa kita gak melakukannya Semata-mata Karena gak enak Dilihat orang Saudara-saudara Kalau kita Tidak melakukan dosa Semata-mata Karena gak enak Dilihat orang Itu bukan mematikan dosa Itu bukan mematikan dosa Kita gak berbuat dosa Semata-mata Supaya kita Terlihat respectable Ya sudah-saudara Kita harus akui lah ya Ada dosa-dosa tertentu Yang kalau dilakukan orang itu Kelihatannya gak respectable Ya sudah-saudara Nah itu ya Maka kita karena kita adalah Orang terhormat Rah putih Sudah-sudah Tuhan White collar Nah itu ya sudah-sudah White collar Kan kita gak enak Kalau melakukan itu Nanti dinilai sama dengan Orang-orang tak berpendidikan Kita berpendidikan Jangan melakukan dosa Seperti orang tidak berpendidikan Jadi kalau kita lakukan Ah nanti dicap orang kamu gak berpendidikan Jadi jangan dilakukan Kenapa? Kamu itu kerah putih ya Jenis orang yang berkelas Jadi dosanya Jadi jangan melakukan dosa itu Nanti kamu Dilihat rendah Sudah-sudah Ada kan dosa seperti itu Itu sebabnya kita gak melakukan Dan itu sebabnya Sebenarnya Tuhan Orang-orang berpendidikan Sering merasa lebih baik Daripada orang-orang gak berpendidikan Lihat tuh orang-orang berpendidikan tuh Ya itu yang tinggal sana Lihat tuh Mereka Begini, begitu, begitu Kita gak kayak gitu We are better than them Kenapa saya merasa lebih baik dari dia Karena saya gak melakukan Dosanya dia I have my own sin Sudah-sudah Tuhan Itu maksudnya Saya punya dosa saya sendiri Dan dosa saya itu berkelas Saya gak melakukan dosamu Kenapa? Dosa-dosa gak elit Sudah-sudah Dosa-dosa kayak gini Dosa-dosa orang sulit Sudah-sudah Tuhan Orang elit punya dosanya sendiri Jadi sudara-sudah Kenapa saya gak melakukan itu? Karena itu tidak berkelas Sudah-sudah lihat orang Tergeletak di pinggir jalan Sudah-sudah Tuhan Kenapa? Mabok gitu kan Wih Kita gak gitu Ya Jangan mabok Dosa mabok Dosa Sudah-sudah Tuhan Kenapa? Karena mabok itu Sudah-sudah identik Kenapa? Orang tak berpendidikan Sudah-sudah Tuhan Ya Yang berpendidikan Gak boleh mabok Sudah-sudah ini mungkin pelajaran Bagi orang tua ya Ini kan berkaitan dengan tema PA yang kapel Sebelumnya Sudah-sudah Tuhan Kita suruh anak kita Berhenti berbuat dosa Kenapa? Sudah-sudah Kita suruh anak kita Jangan melakukan ini Jangan melakukan ini Kenapa? Karena itu dosa Atau karena itu Memalukan muka kita? Jangan ya nak Jangan ya Jangan ya Sudah-sudah Sudah-sudah ya Jangan Kenapa jangan? Nanti papa dipanggil Sama burumu di sekolah Sudah-sudah Sudah-sudah Tuhan Jadi sebenarnya Kita bukan mematikan dosa Bukan Kita simply Menyelubungi dosa Supaya tidak mempermalukan kita Supaya tidak mempermalukan Supaya tidak mempermalukan Tapi sebenarnya sudah-sudah Deep down dia sombong Tapi dia tidak mau Kelihatan sombong Sudah-sudah Sudah-sudah Tuhan Itu bisa terjadi Di dalam komunitas Kristen Kita takut Nanti dinilai sama orang Ih orangnya kayak gitu Ambisius Padahal sebenarnya kita ambisius Tapi kita tidak mau terlihat Ambisius Sudah-sudah Sudah-sudah Tuhan Gideon itu Mengatakan tidak mau menjadi raja Tapi dia Ingin menjadi raja Di dalam hatinya Ini adalah gambaran Banyak orang Dalam mematikan dosa Sudah-sudah Tuhan Kita tidak mematikan dosa Dengan sepenuh hati Kita mematikan dosa Dengan setengah 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 Sudah-sudah Sudah-sudah Tuhan Orang Kristen bisa membedakan Mana dosa Mana bukan Orang Kristen pasti Tidak mau melakukan dosa Tapi sudah-sudah Tuhan Ketika orang Kristen Berhadapan dengan dosa Dan mau mematikan dosa Seringkali orang Kristen Setengah-setengah Dalam mematikan dosa Tidak radikal Saya berikan tiga contoh Sudah-sudah Tuhan Bagaimana setengah-setengah Mematikan dosa Contoh yang pertama Sudah-sudah Tuhan Hanya mematikan dosa besar Dosa besar Tapi membiarkan dosa kecil Itu suatu yang pertama Sudah-sudah Kalau ditanya kita Serius matikan dosa Oh serius Tapi dosa besar Kenapa? Kelihatan banyak orang Big sin Tapi sonor-sudah Tuhan Dosa-dosa kecil Udah lah dibiarin Kecil ini juga Saya gak mengatakan Sudah-sudah dosa besar Dosa kecil Sonor-sudah Tuhan Hukumannya sama kok Maut Sonor-sudah Tuhan Tapi karena ada dosa Yang ter-blow up Ada yang tidak ter-blow up Ada dosa yang terekspos Ada dosa yang tersembunyi Ada dosa yang disorotin orang Dan setiap masyarakat Sonor-sudah Tuhan Itu dosa besarnya beda Ada dosa besar bagi masyarakat tertentu Gak besar bagi masyarakat ini kok Tapi ada dosa yang kecil Bagi masyarakat yang satu Besar bagi masyarakat yang lain Nah saudara-saudara kita itu kan Hidup dalam satu masyarakat Dan kita lihat nih Di masyarakat ini Yang besar apa ya dosanya Oh kita hentikan Kita matikan dosa ini Tapi dosa-dosa kecil yang disepelekan Dilakukan tapi disepelekan Ya kita biarin Ngapain diselesai Ngapain dimatikan Tuh masyarakat juga gak peduli Disepelekan saja Yang pertama saudara-saudara Mematikan dosa besar Tapi membiarkan dosa kecil Membiarkan dosa kecil Saudara-saudara Jerry Bridge itu menulis satu buku Respectable Sin Saudara-saudara ya Respectable Sin Itu buku yang menarik sekali Dia mau mengatakan saudara-saudara Tidak semua dosa itu terlihat Tidak semua dosa itu Saudara-saudara terlihat memalukan Tidak Jadi kalau saudara gak melakukan dosa Karena saudara terkut malu Dia mau mengatakan Saudara-saudara itu Ada dosa yang kau saudara lakukan Saudara terhormat Itu namanya Respectable Sin Saudara-saudara Dosa yang memalukan Ya pasti kita matikan lah Kenapa? Memalu kan enggak ya Ini matikan dong Tapi dosa yang kalau dilakukan Malah membuat kita terhormat Wah gak dimatikan Saudara-saudara Tuhan Dibiarin Ya Saudara bisa baca buku itu Dia mendaftarkan beberapa yang Masanya Respectable Sin Dosa-dosa yang Terhormat Dosa-dosa yang terhormat Jadi dosa-dosa yang bikin malu Dimatikan Dosa-dosa yang Terlihat terhormat Diteruskan Diteruskan Nah Saudara-saudara Pamer Nah Saudara-saudara Dibanding membunuh Saudara-saudara Mana yang lebih terhormat Ya pamer Saudara-saudara Tuhan Semakin kita pamer Makin banyak yang View Gitu saudara-saudara Nah Makin banyak yang view Masih banyak yang subscribe Saudara-saudara Tuhan Tapi kalau membunuh Makin banyak yang Mengecam Jadi mana yang kita masukkan Kita masukkan yang Pamer 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 itu bisa menjadi Respectable sin Maka kita Udah lah Gak usah dimatikan Bukan saya doang yang pamer Yang lain juga pamer kok Kan bukan cuma saya yang pamer Yang lain juga banyak pamer Masa saya matikan dosa pamer saya Yang lain juga pamer Mereka gak matikan Masa saya matikan Tapi membunuh Wah matikan dong Kenapa Jangan Kenapa Yang lain gak membunuh Cuma saya Kan gak masuk penjara nanti Respectable sin Saudara-saudara menarik ya John Owen itu mengatakan seperti ini Matikan dosa sebagai dosa Bukan sebagai gangguan Matikan dosa sebagai dosa Bukan sebagai gangguan Kenapa saudara-saudara Karena tidak semua dosa mengganggu Tidak semua dosa itu mengganggu Ada dosa-dosa itu Tidak mengganggu Jadi kalau kita Mematikan dosa karena terganggu Maka kita akan membiarkan dosa-dosa Yang tidak mengganggu itu Itu Contoh Mematikan dosa yang setengah hati Yang pertama Yang kedua Yang kedua Mematikan dosa besar Tapi tidak sampai mati Mematikan dosa besar Hanya sampai berkurang Saudara-saudara memang kita Menghadapi dosa besar Dan kita ingin mematikannya Tapi begitu melihat dosa besar itu Makin berkurang Makin berkurang Seringking Seringking Kita berhenti Oh sudah Seringking Kok sudah mengkerut dosanya Tapi segede ini Tapi sekarang ya sudah segini Ada kemajuan Yaudah lah Sampai disini aja Itu namanya setengah hati Saudara-saudara kita dipanggil Mematikan dosa Bukan mengkerutkan dosa Ada gak disini orang yang Treatment cancer Ada gak orang treatment cancer Yang berhenti hanya karena Cancernya sudah mengkerut Ada gak saudara-saudara ya Yang ada tumor gitu ya Baru kemudian dia Sudah periksa ke dokter Tadinya gede Misalnya tumornya tadi 10 cm Tapi setelah dia treatment Treatment Lalu akhirnya tumornya tinggal 2 cm Baru kemudian Dia berhenti Oh puji Tuhan Dari 10 jadi 2 Banyak kemajuan 8 cm berkurang Habis itu gak ke dokter lagi Kenapa gak ke dokter lagi pak Kan sudah berkurang Tinggal 2 cm Daripada dulu 10 cm Sekarang tinggal 2 cm Ah dibiarin lah Ya kan Dia juga butuh hidup kok Dalam tubuh saya gitu kan Saya gak yakin ya saudara-saudara Ada orang kayak gitu Semua orang kena tumor Tidak puas hanya mengkerut Semuanya mau bersih Semuanya mau bersih kok Gak ada yang mau Cuma berkerut aja pak Itu kan Ya dari sebesar bola kasti Jadi bola tenis Boleh lah gitu ya Atau jadi kelereng ya Udah sampai disitu aja Tidak ada yang mematikan Tidak ada yang mematikan tumor Sampai disitu Semua orang Ingin Supaya tumornya itu Tercabuk dari akarnya Tapi seringkali ketika kita Menghadapi dosa Kita gak mau Kita cuma mau Sampai mengkerut Tidak tercabuk Sampai akarnya Setengah-setengah Yang ketiga Yang ketiga Mematikan dosa Hanya sampai perbuatan Tapi tidak sampai motivasi Ya saudara-saudara Jadi banyak orang itu Mematikan dosanya sampai mana Ya jangan sampai keluar Jadi perbuatan Tapi kalau dalam hati Tidak apa-apa Jadi saudara-saudara Banyak orang itu excuse Di dalam hatinya muncul Keinginan yang jahat Oh gak apa-apalah Cuma keinginan Kok kan gak dilakukan ya Suami-suami Sudah punya istri Sudah punya anak Baru kemudian Dia kerja di kantor Baru lihat sekitarisnya Yang masih muda Dia kemudian Tertarik dengan sekitarisnya Tapi dia berkata dalam hatinya Gak tertarik kan Gak apa-apa Ya kan Cuma tertarik kan Gak sampai Nelfon Gak sampai nomor WA Gak sampai kontak-kontak Gak sampai makan siang Kan cuman tertarik Udah lah tertarik Laki-laki normal Sudah-sudah Seringkali kita itu Hanya Mematikan Seringkali Sudah-sudah Kita itu Tidak berkompromi Kalau sudah sampai perbuatan Tapi kita cukup kompromi Kalau masih keinginan Tapi sudah-sudah Dengarkan kalimat ini Sudah-sudah Menginginkan hal yang salah Sama salahnya Dengan melakukan hal yang salah Menginginkan hal yang salah Sama salahnya Dengan melakukan hal yang Salah Sudah-sudah Kita tidak boleh hanya Menilai Kita tidak boleh hanya bertanya Kenapa saya melakukan hal yang salah ini Sudah-sudah juga harus tanya Kenapa sudah bisa menginginkan hal yang salah ini Sudah-sudah kita gak boleh mematikan dosa Hanya sampai perbuatan Pokoknya gak keluar jadi perbuatan Tapi Kalau hanya sebatas keinginan Biarkan keinginan itu Merajalela di dalam hati kita Tidak boleh Sudah-sudah kita harus mematikan dosa itu Bukan hanya sampai perbuatan Tapi dari keinginannya sekalipun dimatikan Jadi sudah-sudah Tuhan begitu muncul Keinginan yang tidak kudus itu Langsung semprot fungisida Sudah-sudah Tuhan Kalau istilah jamur Langsung semprot mati Sudah-sudah Setiap hari kita butuh spiritual detox Spiritual detox Begitu muncul Langsung semprot Dengan apa? Firman Tuhan Karena tidak hanya bisa mematikan dosa yang kecil itu Kalau bukan firman Tuhan Jadi kita bisa melihat sudah-sudah Tiga bentuk Tiga bentuk orang yang mematikan dosa dengan setengah hati Yang pertama sudah-sudah Hanya mematikan dosa besar Yang kedua Tidak mematikan dosa besar sampai kakar-akarnya Hanya sampai berkurang Dan yang ketiga Hanya mematikan sampai perbuatan Tidak mematikan sampai ke Akar-akarnya Sudah-sudah 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 Tuhan Karena Gideon tidak mematikan dosa sampai ke akar-akarnya Dia biarin Sudah-sudah 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 Maka waktu anaknya lahir Dia berikan namanya Abi Melek Sudah-sudah 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 Kita tidak perlu heran Kenapa Abi Melek Kemudian Mari kita lihat Sudah-sudah Pasal 9 Kita masuk sekarang Pasal 9 Ayat 1 Saya bacakan Pasal 9 Ayat 1 Adapun Abi Melek Bin Yeruba'al Pergi ke Shikem Kepada saudara-saudara ibunya Dan berkata kepada mereka Dan kepada seluruh kaum Dari pihak keluarga ibunya Ayat 2 Tolong katakan kepada seluruh warga kota Shikem Manakah yang lebih baik bagimu 70 orang memerintah kamu Yaitu semua anak Yeruba'al Atau satu orang Dan ingat juga Bawa aku darah Dagingmu Sudah-sudah Abi Melek kemudian setelah dewasa Dia pergi ke Shikem Karena di Shikem itu Adalah Keluarga dari pihak ibunya Dan dia kemudian mengajak mereka Untuk mendukung dia sebagai raja Dia mengatakan kepada mereka Pilih mana Kamu diperintah oleh Anak-anak Gideon yang lain Tapi mereka bukan keluarga kita Atau kamu diperintah oleh saya Dan saya adalah keluargamu Ayo Lebih enak mana Diperintah sama keluarga orang Atau keluarga sendiri Saudara-saudara Abi Melek Adalah Anak yang tidak dianggap Dalam keluarga Gideon Karena dia lahir Dalam pernikahannya Tidak sah He is nobody 70 anak yang lain Itu anak kandung Itu anak kandung Tapi dia Bukan anak kandung Dia adalah Dia anak kandung Gideon Tapi bukan anak yang sah Sehingga saudara-saudara Dari kecil dia nobody Tapi Gideon Memberikan kepada dia Nama yang begitu agung Abi Melek My father is king Saudara-saudara Jadi kita bisa mengerti Abi Melek ini Abi Melek ini Saudara-saudara Adalah seorang yang Tidak dianggap Tapi kemudian Dia diberikan nama Yang menunjukkan Dia orang yang begitu besar Itu sebab dia punya ambisi Ingin menjadi raja Saudara-saudara Dari kecil dia sudah Dibesarkan dengan Ambisinya Gideon Saudara-saudara Kenapa ya Gideon Tidak kasih Nama anak yang lain itu Abi Melek Justru anak yang lain Dari gundik ini Namanya Abi Melek Karena dia ingin Mentransfer ambisinya Kepada anak ini Saudara-saudara Gideon mengatakan Papamu memang Tidak berani jadi raja Suatu hari kamu harus Berani jadi raja Saudara-saudara Bisa mengerti Apa yang terjadi Saudara-saudara Tuhan Gideon tidak mematikan Seluruh keinginan Untuk menjadi raja Dia belum move on Jadi waktu dia menolak Saudara-saudara Dari raja itu Sebenarnya Deep down itu Dia belum bisa move on Tapi dia tidak berani Karena dia takut Dicap sombong Dia takut Dia salah mengerti Maka ketika Abi Melek Dilahirkan Saudara-saudara Dia kemudian memberikan Kepada Abi Melek Artinya Dia mengatakan Walaupun papamu Dulu tidak berani Jadi raja Kamu harus berani Jadi raja Your father is A king Maka Saudara-saudara Tuhan Setelah Abi Melek Dewasa Dia kemudian pergi Dia pergi ke Saudara-saudaranya Ya saudara-saudara Memang tidak ada Tidak ada kelompok lain Yang bisa diharapkan Untuk mendukung dia Selain saudara-saudaranya Sendiri Tidak mungkin dia mengharapkan Dukungan dari keluarganya Gideon Karena dia bukan anak sah Maka dia minta dukungan Dari keluarga-keluarga Ibunya Saudara-saudara Ada dua pelajaran Yang bisa kita ambil Dari Abi Melek Ada dua pelajaran Yang pertama Saudara-saudara Orang tua ingat Anakmu adalah Legasimu bagi dunia ini Apa warisan Gideon Bagi bangsa Israel Abi Melek Gideon tidak mewariskan Apapun Maka jika saudara perhatikan Seolah-olah Cerita Gideon Sudah selesai Di pasal delapan Tapi sebenarnya belum selesai Cerita Abi Melek Itu masih ceritanya Gideon Pasal delapan akan mengatakan Gideon sudah mati Kalau saudara perhatikan Setelah hakim itu mati Maka yang akan bangkit Hakim berikutnya Tapi kalau saudara perhatikan disini Setelah hakimnya mati Yang bangkit Anaknya Saudara tidak memperhatikan Perhatikan cerita itu Di tempat-tempat yang lain Semua hakim Kalau mati yang bangkit Hakim berikutnya Dan hakim berikutnya Bukan anak hakim sebelumnya Tapi kalau saudara perhatikan disini Setelah hakim yang satu mati Hakim yang bangkit berikutnya Bukan hakim Tapi anaknya Dan anaknya Mengangkat diri jadi raja Saudara-saudara Ini kasih oleh Tuhan Abi Melek Adalah warisannya Gideon Orang tua dengar baik-baik Apa warisan kita Kepada dunia Anak kita Kita tidak Memwariskan apapun Kepada dunia ini Selain keturunan kita Kalau saudara dikasih Keterunan oleh Tuhan Ingat itulah warisan Saudara kepada dunia ini Tapi saudara-saudara Warisan seperti apa Yang saudara berikan Kepada dunia Warisan seperti apa Yang saudara berikan Kepada dunia Maka orang tua Harus Setengah Harus dengan sepenuh hati Membesarkan anak Kenapa Karena setelah saudara Tidak ada lagi Yang dunia Lihat dari saudara Adalah anak saudara Ya saudara Memang tidak ada lagi Tapi Dunia akan menilai Saudara Melalui anak Anak saudara Warisan apa Yang saudara Berikan kepada dunia Dan warisan Seperti apa Yang saudara Berikan kepada dunia Itu tergantung Bagaimana saudara Membesarkan Anak-anak Saudara Saudara Rumah saudara Tidak bisa diwariskan Kepada dunia ini Perusahaan saudara pun Tidak menjadi Warisan saudara Kepada dunia ini Pada akhirnya Warisan saudara Pada dunia adalah Anak-anak Saudara Apa yang diwariskan Oleh Gideon Kepada bangsa Israel Abi Melek Dan apa yang dilakukan Oleh Gideon Dia membunuh 70 anak Gideon Monster Saudara-saudara Sesuatu Sehingga kalau kita baca Dari ayat 1 sampai 6 itu Apa ini Abi Melek ini Monster Very very cruel Saudara-saudara Ayat yang kelima Mari kita baca Yang kelima bersama-sama Saudara-saudara Kekejaman yang Abi Melek ini Seperti apa Ia Pergi Mari kita baca Sama-sama Dua tiga Ia Ia pergi Ke rumah ayahnya Di Ofra Lalu membunuh Saudara-saudaranya Anak-anak Iru Baal 70 orang Di atas Satu Batu Saudara-saudara Ini berarti Disembelih Maksudnya Dalam satu hari Saudara-saudara Tuhan 70 Kurang satulah Yotamkan selamat Dalam satu hari 70 Saudara-saudara Tuhan 69 Mati Disembelih Di atas Batu Kok bisa ya Ada orang Seperti ini Kejamnya Ini kan Anak Egideon Saudara-saudara Saudara-saudara Tuhan Seorang sebesar Gideon itu Ternyata ketika Dia sudah meninggal Dia tidak ada lagi Dia meninggalkan Seorang anak Sekejam Abi Melek Itulah warisan Gideon Itulah warisan Gideon Saudara-saudara Perhatikan Abi Melek Sudara-saudara Membuat Peperangan Saudara Peperangan Saudara Saudara Kalau sudah Perhatikan Di bagian-bagian Sebelumnya Semua Hakim itu Melawan Bangsa Asing Tapi dalam Kisah Abi Melek Itu Israel Tidak pernah Sebelumnya Dalam kitab Hakim Hakim Sesama Bangsa Israel Sering Serang Tidak pernah Sekali-kalinya Saudara-saudara Di sini Terjadi Sesama Bangsa Serang Pertama Saudara-saudara Abi Melek Bunuh 70 Saudaranya Yang kedua Saudara-saudara Nanti Abi Melek Pun diserang Oleh Bangsa Israel Yang lain Mari kita Perhatikan Ayat yang Ke-22 Sampai Ayat yang Ke-22 Ayat yang Ke-22 Sampai Ke-23 Saya bacakan Untuk kita semua Setelah Tiga tahun Lamanya Abi Melek Memerintah Atas orang Israel Maka Allah Membangkitkan Semangat Jahat Di antara Abi Melek Dan warga Kota Sikem Jadi Saudara-saudara Tuhan Membuat Ada sebuah Permusuhan Antara Abi Melek Dengan Saudaranya Sendiri Sehingga Warga Kota Itu Menjadi Tidak Setia Kepada Abi Melek Kita Lihat Ayat 26 Ayat 26 Saudara-saudara Sementara Itu Gaal bin Ebed Beserta Saudara-saudaranya Telah Datang Dan Pindah Ke kota Sikem Warga Kota Sikem Percaya Kepadanya Saudara Perhatikan Abi Melek Itu Menciptakan Civil War Peperangan Saudara Jadi Saudara-saudara Tuhan Inilah Warisannya Gideon Inilah Warisannya Gideon Gideon Meninggalkan Seorang Anak Yang Akhirnya Membawa Peperangan Saudara Di Adalam Bangsa Israel Saudara-saudara Anak Yang Saudara Besarkan Itu Akan Menjadi Warisan Seperti Apa Bagi Dunia Saudara-saudara Saya Sangat Tertarik Dengan Jonathan Edwards Jonathan Edwards Itu Seorang Pendeta Yang Sangat Sederhana Di Northampton Sebelum Revolusi Amerika Tapi Suatu Waktu Ya Mungkin Sekitar Ratusan Tahun Kemudian Ada Orang Itu Yang Mau Menelusuri Keturunan Jonathan Edwards Dari Anak Kecucu Dan Sampai Generasi Selanjutnya Saudara-saudara Dan Orang Ini Mengatakan Saudara-saudara Tuhan Itu Benar-benar Garis Keturunan Jonathan Edwards Itu Sebuah Legacy Bagi Dunia Khususnya Bagi Amerika Saudara-saudara Satu Dari Keturunannya Pernah Jadi Wakil Presiden Empat Pernah Menjadi Rektor Universitas Banyak Yang Menjadi Lawyer Ada Belasan Yang Menjadi Senator Dan Begitu Banyak Keturunan Dan Semua Keturunannya Itu Menjadi Berkat Bagi Dunia Ini Legacy Apa Yang Saudara Tinggalkan Untuk Dunia Ini Saudara-saudara Negasi Tuhan Orang Tua Harus Memperhatikan Anaknya Baik Baik Karena Anak Saudara Adalah Warisan Saudara Bagi Dunia Ini Kok Saudara-saudara Dikasulai Tuhan Itu Pelajaran Yang Pertama Yang Bisa Kita Ambil Dari Cerita Gideon Gideon Dari Dari Kehidupan Abimelek Warisan Apa Saudara-saudara Memwariskan Anak Macam Apa Bagi Dunia Ini Saudara Fight Untuk Usaha Saudara Tapi Saudara Akhirnya Memwariskan Anak Yang Hancur Bagi Dunia Ini Kiranya Kita Sebagai Orang Tua Kristen Minta Kekuatan Dari Tuhan Supaya Kita Bisa Mwariskan Anak Yang Menjadi Berkat Bagi Dunia Ini Saudara-saudara Di dalam Masmur Ada Satu Ayat Saudara-saudara Tuhan Yang Sering Dipakai Ketika Yang Sering Dipakai Dalam Pernikahan Itu Mengenai Berkat Tuhan Atas Rumah Tangga Berbahagia Atas Berbahagialah Rumah Tangga Itu Berbahagialah Rumah Tangga Tapi Saudara Perhatikan Ada Satu Ayat Istrimu Akan Seperti Pohon Anggur Yang Buah Jaitun Di Sekeliling Mejamu Itu Anak-anakmu Seperti Buah Jaitun Di Sekeliling Mejamu Buah Jaitun Itu Menghasilkan Minyak Yang Sangat Dibutuhkan Pada Zaman Itu Dan Apa Dikatakan Oleh Pemasmur Orang Yang Rumah Tangganya Bersandar Kepada Tuhan Istrinya Akan Seperti Pohon Anggur Yang Subur Dan Anak-anaknya Seperti Buah Buah Jaitun Di Sekeliling Mejamu Kiranya Saudara-saudara Memikirkan Supaya Anak-saudara Itu Seperti Buah Jaitun Seperti Buah Jaitun Yang Kedua Saudara-saudara Yang Kedua Pelajaran Yang Kedua Adalah Serat Dosa Sekecil Apapun Kalau Kita Biarkan Di Dalam Hati Akan Meledak Jadi Malapet Kebesar Suatu Hari Nanti Saudara-saudara Kalau ditanya Kenapa Bisa muncul Abimelek Karena Gideon Tidak Move On Dia Tidak Move On Dari Keinginannya Menjadi Raja Dia Tidak Keep 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 It Dia Pikir Ah Yang penting Tidak Kelihatan Tidak 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 Meneklarasikan Jadi Raja Saya Cuma Membuat Diri Saya Kelihatan Jadi Raja Tapi Saya Tidak Benar Jadi Raja Loh Saya Tidak Jadi Raja Baju Saya Bukan Baju Raja Tapi Istana Tidak Gede Kecil Saya Bukan Raja Tapi Istri Saya Menunjukkan Gaya Hidup Seorang Raja Artinya Saya Memang Tidak Move On Dari Keinginan Menjadi Raja Itu Dia Simpan Dia Tidak Cabut Saudara-saudara Saya Juga Berpikir Udahlah Nggak Usah Dicabut Tidak Menjadi Perbuatan Tidak Menjadi Action Tapi Saudara-saudara Baik-baik Serat Dosa Sekecil Apapun Akan Meledak Jadi Malam Taka Besar Suatu Hari Nanti Dari Mana Abi Melek Ini Datang Dari Keinginan Gideon Dari Ambisi Gideon Yang Tidak Tercapai Sudah Surah Tuhan Ada Beberapa Anak Itu Rusak Kenapa Sudah Sudara Karena Dipaksakan Untuk Meneruskan Ambisi Papanya Gagal Waduh Sudah Itu Rusak Anak Sudah 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 Tidak Boleh Kalau Di Masa Muda Sudara Ada Ambisi Sudara Yang Gagal Jangan Transporkan Sudara Jangan Menjadikan Anak Sudara Sebagai Fulfillment Dari Kegagalan Ambisi Sudara Kalau Sudara Gagal Waktu Mencapai Ambisi Sudara Itu Bagian Sudara Itu Adalah Skenario Tuhan Untuk Hidup Sudara Sudara Jangan Pak Itu Skenario Untuk Anak Sudara 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 Akhirnya Kamu Lahir Jadi Kegagalan Papa Kamu Yang Tebus Dulu Papa Pengen Jadi Musikus Tapi Tidak Duit Sekarang Papa Sudah Banyak Uang Kamu Harus Jadi Musikus Tidak Tentu Tuhan Mau Anak Sudara Jadi Musikus Tapi Saya Punya Duit Sekarang Saya Punya Uang Saya Bisa Sekolah Musik Keluar Negeri Kemana Bisa Beli Alat Musik Semuanya Bisa Pasalahnya Anak Sudara Tuhan Mau Jadi Musikus Tuhan Sudara Jangan Mentransfer Ambisi Sudara Yang Tidak Tersapai Kepada Anak Sudara Nanti Sudara Jadi Lebih Melek Jadi Monster Sudara Biarkan Anak Itu Berkembang Tapi Apa Yang Kita Bisa Lihat Dari Sini Sudara Sudara Gideon Itu Membiarkan Dosa Sekecil Itu Dia Pikir Adalah Kan Tidak Apa Saya Tidak Jadi Raja Saya Tetap Menunjukkan Diri Saya Sebagai Orang Biasa Tapi Saya Punya Banyak Istri Seperti Raja Akhirnya Lahir Habi Melek Dan Menjadi Bencana Sudah 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 Tuhan Mari Kita Cabut Serat Dosa Terkecil Kalau Kita Tau Kalau Kita Bisa Lihat Ketika Kita Menyadari Ada Serat Dosa Sekecil Apapun Dalam Hati Kita Pick it Jangan Biarkan Disitu Kenapa Karena Sudara-sudara Serat Dosa Itu Hidup Dia Bisa Jadi Besar Jadi Besar Jadi Besar Dan Dia Akhirnya Menguasai Hidup Sudara Sampai Akhirnya Berakhir Menjadi Bencana Yang Besar Banyak Bencana Besar Dalam Hidup Kita Dimulai Dari Serat Dosa Yang Kecil Dan Ketika Bencana Itu Terjadi Ketika Segala Sesuatu Sudah Menjadi Malapetaka Dan Kita Ingat Dari Mana Semua Muncul Oh Ada Serat Yang Saya Tidak Cabut Dulu Itu Penyesalannya Bagaimana Sudara 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 Ini Menyadari Ternyata Serat Yang Kecil Itu Yang Saya Biarkan Berakhir Menjadi Malapetaka Seperti Ini Sudara Mau Nyesal Pun Tidak Tidak Nyesalnya Gimana Itu Padahal Dulu Kalau Mau Dicabut Gampang Cabut Tinggal Cabut Tapi Saya Pikir Sudahlah Tunggu 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 Kita Membawa Dua Pelajaran Yang Berharga Ini Dari Kehidupan Abimelek Yang Pertama Sudara Sudara Saya Ulangi Sekali Warisan Sudara Kepada Dunia Ini Adalah Anak Sudara Anak Seperti Apa Yang Sudara Warisan Kepada Dunia Ini Dan Yang Kedua Serat Dosa Yang Sekecil Apapun Bisa Menjadi Malapetaka Besar Suatu Hari Nanti Maka Jangan Menunda Untuk Mematikan Dosa Jangan Tunggu Dosa Besar Untuk Dimatikan Dosa Kecil Dimatikan Jangan Setengah Setengah Mematikan Dosa Sampai Kakar Akarnya Dan Jangan Hanya Mematikan Dosa Sampai Jadi Perbuatan Sebelum Jadi Perbuatan Dimatikan Supaya Kita Tidak Mendapat Malapetaka Besar Suatu Hari Nanti Mari kita Bersatu Dalam Doa Bapak Di dalam Surga Kami Mengucap Syukur Untuk Firman Yang Sudah Kami Renungkan Pada Hari Ini Kami Bersyukur Melalui Hidup Gideon Kami Diingatkan Tentang Mematikan Dosa Kami Melihat Bagaimana Gideon Yang Tidak Mencabut Keinginannya Untuk Menjadi Raja Itu Tapi Terus Memupuknya Bahkan Ketika Anaknya Lahir Pun Diberikan Nama Seorang Raja Tapi Akhirnya Anak Itu Membawa Apapun Ketika Kami Melihat Hati Kami Ada Dosa Biarlah Kami Mencabut Dosa Itu Sebelum Menjadi Malapetaka Besar Suatu Hari Nanti Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Mari kita Bangkit Berdiri Bersama Kita Mengikrarkan Pengakuan Iman Kita Dengan Orang Orang Percaya Yang Ada Di Segala Abad Dan Tempat Yang Berbunyi Demikian Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Halik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Roh Kudus Lahir Dari Anak Dara Maria Yang Menderita Sengsara Di Bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Ia Akan Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Tubuh Dan Hidup Yang Kekal Amin Silahkan Duduk Kita Bersyukur Hari Sabtu Yang Lalu Kita Mengadakan Kebersamaan Ada 200 Jemaat Yang Hadir Di Acara Kebersamaan Ini Beberapa Foto Dan Kami Mengundang Saudara-saudara Yang Belum Ikut Dalam Kebersamaan Sabtu Yang Lalu Untuk Ikut Dalam Kebersamaan Di Waktu-waktu Yang Akan Datang Masih Banyak Yang Belum Ikut Karena Kalau Dihitung Jemaat Kita Sekitar 600 Atau 700 Tapi Yang Ikut Baru 220 An 230 An Jadi Mari Kita Mengajak Jemaat-jemaat Yang Lain Untuk Mengikuti Kebersamaan Dalam Acara Kebersamaan Ini Ada Sedikit Firman Tuhan Tapi Kebanyakan Kita Akan Acara Kebersamaan Seperti Games Dan Sharing Kelompok Dan Yang Kedua Ada VLV Bulan Maret Ini Tanggal 4 Maret Kita Akan Mengadakan VLV Lecture Yang Membahas Mengenai Why I Am A Christian Yang Mengangkat Pemikiran Dari Tiga Orang Yang Pertama Seorang Ateis Berama Bertrand Russell Dia Menulis Buku Why I Am Not A Christian Hans Kung Seorang Teolog Katolik Dia Menulis Buku Why I Am Still A Christian Dan John Stott Yang Menulis Buku Why I Am Christian Mari Kita Menghadiri VLV Ini Sudah-sudah Mendaftar Ada Fisik Dan Juga Ada Zoom Dan Sudah-sudah Mari Kita Doakan KKR Regional Tanah Karo Yang Akan Berlangsung Mulai Tanggal 5 Sampai 11 Maret Bagi Sudah-sudah Yang Menjadi Pengkotbah Awam Silahkan Sudah-sudah Mendaftarkan Diri Sudah-sudah Yang Tidak Ikut Pelatihan Pengkotbah Awam Dua Kali Sudah Tetap Boleh Menjadi Pengkotbah Awam Dalam KKR Regional Ini Silahkan Sudah-sudah Menghubungi Nomor Yang Ada Di Brosur Baptisan Kudus Anak Akan Diadakan Tanggal 5 Maret Pukul 7.30 Jadi Bagi Orang Tua Yang Memiliki Anak Bayi Yang Mau Dibaptis Silahkan Sudah-sudah Menghubungi Sekretariat Nanti Sekretariat Akan Memfollow Up Supaya Anak-anak Sudah Bisa Mengikuti Baptisan Anak Dan Mengingatkan Bagi Sudah-sudah Ada Seminar Setanggal 18 Ini Seperti yang Tadi sudah Diumumkan Orliturgis Pendaftaran Sudah sampai 900-an Tapi Yang Mendaftar Dari Kebun Jeruk Baru 80 Jadi Sebenarnya 900-an Ini Siapa Kebun Jeruk 80 Sudah-sudah Mungkin Karena Kita Regular Datang Kesini Kita Pikir Tidak Perlu Mendaftar Ada Baiknya Kita Mendaftar Mendaftar Enggak Sulit Silahkan Sudah-sudah Mendaftar Melalui Apps Kenapa Kita Perlu Mendaftar Supaya Kita Sebagai Panitia Pun Tahu Apakah Kapasitas Ruangan Ini Cukup Atau Tidak Jadi Itu Kenapa Kita Perlu Mendaftar Jadi Setelah Nanti Dari Kebaktian Ini Silahkan Sudah-sudah Mendaftarkan Untuk Mengikuti Seminar Tanggal 18 Yang Datang Perjemahan Kudus Minggu Depan Mari Kita Mempersiapkan Hati Kita Supaya Kita Bisa Menyambut Perjemahan Kudus Ada Dua Buku Yang Sudah Diterbitkan Oleh Momentum Dua Buku Baru Yang Pertama Adalah Tafsiran Matthew Henry Mengenai Daniel Hosea Yoel Amos Obaja Lima Na'bi Di dalam Satu kitab Tafsiran Silahkan Sudah-sudah Untuk Membelinya Di bawah Ada Meja Dan Buku Yang Kedua Adalah Pendidikan Emosi Pendidikan Emosi Ini Buku Yang Baik Yang Mengajar Kita Bagaimana Kita Memiliki Sebuah Emosi Yang Dikuduskan Emosi Yang Suci Pak Tung Dulu Pernah Membahas Mengenai Pengudusan Emosi Ini Buku Yang Bicara Mengenai Pengudusan Emosi Tapi Dari Segi Yang Lain Silahkan Sudah-sudah Untuk Membelinya Nanti Di bawah Itu Saja Pengumuman Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Hari Ini Mari Kita Memberikan Persembahan Kita Menyanyikan Lagu Yang Keempat Pintu Surga Terbukalah Sudah-sudah Bisa Memberikan Persembahan Melalui QR Code Pintu Sudah Terbukalah Terangnya Terpancarlah Terang Ini Dari Tuhan Kasihnya Dinyatakan Ku Jahat Dan Penuh Dosa Tuhan Buka Pintu Rahman Bagi Saya Orang Yang Berdosa Bain Yang Kedua Mari Datang Yang Berlelah Mohon Agar Anugerah Bertobat Dan Percayalah Agar Berolah Selamat Ku Jahat Dan Penuh Dosa Tuhan Buka Pintu Rahman Bagi Bagi Sayang Orang Yang Berdosa Kita kembali Keberan yang pertama Kita bangkit berdiri Bintu Bintu Surga Terbukalah Terang Terang Terpancarlah Terang Ini Dari Tuhan Kasihnya Dinyatakan Ku Jahat Dan Penuh Berdosa Tuhan Buka Pintu Rahman Bagi Saya Orang Yang Berdosa Kita menaikkan doa persembahan Bapak kami di dalam surga Terima kasih Bapak untuk kesempatan kepada kami Tuhan Untuk Mempersembahkan Tuhan sebagian dari apa yang sudah keberikan kepada kami Tuhan Keranya Keperkati Tuhan Tangan-tangan orang yang Menjalankan Tuhan Persembahan ini Tuhan Sehingga boleh Mengembalikan semua kemuliaan Tuhan Hanya ke dalam tangan Terima kasih Bapak di dalam surga Dalam nama Tuhan Sekarang Amin Amin Kita mengembalikan hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal Kita menyanyikan doksologi Pujialah Bapak Putra Pujialah Rohol Kudus Ketiga Nyaya Esa Pohon selamat sumber berkat Amin Seluruh jemaat yang dikasih oleh Tuhan pulang dan terimalah berkat Tuhan Kiranya anugerah dari Allah Bapak Sinta kasih dari Allah Anak yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus Berkat Allah Tritunggal ini menyertai saudara-saudara untuk mematikan dosa sampai selama-lamanya Amin 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 Mari kita mengambil sikap berlutut bagi saudara-saudara yang memiliki kendala untuk doa berlutut Saudara boleh berdoa dengan duduk di kursi Sedangkan saudara-saudara di tempat ini maupun yang ada di rumah Yang bisa berdoa berlutut Mari kita mengambil sikap berlutut beberapa menit ke depan ini Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa Sebelum kita membuka suara kita berdoa bersama-sama Pertama mari kita minta kekuatan Roh Kudus Sehingga kita mampu mematikan dosa setiap hari dalam kehidupan kita Kita berdoa dengan membuka suara Bapak di dalam surga kami berdoa supaya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami Sehingga kami dapat mematikan dosa Kami mematikan dosa sekecil apapun Kami tidak mematikan dosa-dosa yang kami anggap memalukan Kami anggap besar Tapi kami mematikan dosa-dosa yang memang tersembunyi yang orang tidak bisa lihat Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan Kekuatan untuk menemukan dosa itu dan kekuatan untuk mematikannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Mari kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan Yang ada di tempat-tempat jauh dan teraniaya Kita tidak pernah bertemu dengan satu pun dari mereka Tapi kita berdoa supaya dimanapun mereka berada Tuhan menyertai khususnya hari ini ketika mereka beribadah Mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan Kita berdoa dengan membuka suara Bapak di dalam surga kami datang kepada memenyerahkan Gereja-gereja Tuhan yang ada di tempat-tempat jauh dan teraniaya Mereka tidak bisa beribadah seperti kami pada hari ini Mereka beribadah di tempat-tempat yang tersembunyi dan memprihatinkan Ada yang beribadah di dalam hutan-hutan belantara Tapi kami berdoa dimanapun mereka berada saat ini Tuhan menyertai mereka dan hadir di tengah-tengah mereka Sehingga mereka bisa merasakan sendiri penyertaan dari Tuhan Dan engkau benar-benar hadir untuk menyatakan bahwa engkau Allah yang sejati Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Mari kita berdoa untuk pelayanan misi yang dilakukan oleh misionaris-misionaris Kita berdoa untuk semua misionaris yang sedang bergumul Bagaimana menemukan titik temu yang tepat dengan masyarakat sekitar Kiranya Tuhan membuka jalan kepada mereka Sehingga mereka bisa menyampaikan Injil dengan tepat Dan Injil itu bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka Mari kita berdoa dengan membuka suara Kami berdoa ya Tuhan untuk semua misionaris Dimanapun mereka melayani saat ini Mereka yang mungkin sedang bergumul bagaimana menemukan titik temu yang tepat Sehingga Injil bisa masuk ke masyarakat dimana mereka ditempatkan Supaya Tuhan memberikan kepada mereka hikmatmu Ketika mereka berrelasi dengan masyarakat setempat Ketika mereka berkomunikasi dengan orang-orang sekitar Disitu mereka menemukan jalan masuk yang tepat Sehingga Injil bisa sampai dengan dimengerti Dengan mudah dimengerti Dengan bisa dimengerti oleh orang-orang di sekitar mereka Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Mari kita berdoa untuk orang-orang tua yang bergumul di dalam membesarkan anak Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan Kita berdoa untuk orang-orang tua yang memiliki masalah dengan anak Supaya Tuhan memberikan solusi bagi masalah itu Sehingga hubungan orang tua dengan anak bisa dipulihkan Mari kita berdoa dengan membuka suara Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang tua yang sedang membesarkan anak mereka Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan Kalau ada masalah yang terjadi antara orang tua dan anak-anak Berikanlah jalan keluar Dan kiranya orang-orang tua bisa melihat Kalau memang masalah ini akibat ada berhala Berhala itu bisa disingkirkan Sehingga hubungan orang tua dan anak bisa dipulihkan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk membongkar berhala-berhala Kita adalah orang berdosa dan tanpa sadar ada sesuatu yang kita berhalakan Dan itu tidak bisa kita cabut sendiri kecuali oleh Tuhan saja Mari kita mohon belas kasihan Tuhan Supaya kita bisa mencabut berhala-berhala dari hati kita Kita berdoa dengan membuka suara Bapak di dalam surga kami berdoa Kiranya Tuhan menyelidiki hati kami Sehingga kalau ada berhala di dalam hati kami Nyatakanlah ya Tuhan Dan kami berdoa supaya roh Tuhan menolong kami mencabut berhala itu Supaya kami benar-benar memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan Karena seringkali hidup kami penuh dengan persoalan karena akarnya adalah berhala Inilah doa kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Mari kita berdoa untuk persiapan seminar minggu depan Kita berdoa supaya Tuhan menarik jemaat kita mengikuti seminar ini Suatu seminar yang penting dan mungkin tidak pernah kita temukan di tempat yang lain Mari kita berdoa supaya kita tidak menyanyiakan kesempatan ini Kita membuka suara bersama-sama Bapak di dalam surga kami datang kepadamu Kami menyerahkan seminar yang akan dilakukan hari Sabtu depan Supaya seminar ini menjadi berkat bagi banyak orang Kami berdoa supaya Tuhan menggerakkan jemaat kami mengikuti seminar ini Mendaftarkan diri sehingga kami bisa menikmati kaya firman Tuhan melalui seminar ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Kita berdoa yang terakhir untuk persiapan KKR regional ke Tanah Karo Kita berdoa supaya Tuhan menggerakkan hati kita Kalau memang kita punya beban menjadi pengkotbah awam Kiranya Tuhan memampukan kita Dan kita berdoa juga supaya Tuhan membuka jalan untuk melayani Tanah Karo Mari kita berdoa dengan membuka suara Bapak di dalam surga kami juga menyerahkan KKR regional Tanah Karo Kiranya Tuhan membuka jalan sehingga kami bisa melayani siswa-siswa di sana Kami serahkan juga untuk setiap pengkotbah awam Supaya Tuhan persiapkan dalam menyampaikan firman Tuhan Memberikan firmanmu kepada mereka Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Mari kita akhiri doa kita pada hari ini Dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Silahkan duduk kebaktian kita sudah selesai Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya